Halo Sobat Fakta Bang Pin, selamat siang dan selamat menjalani hari, sudah tinggal setengah hari lagi ya Kita akan bertemu di malam hari nanti Kali ini ada berita viral dari Dewi Persik dan juga Angga Wijaya Kali ini berita diunggah oleh akun Liputan 6 pada laman Babenews dengan judul Angga Wijaya dirujak Dewi Persik, bukti transfer 60 juta rupiah bikin gempar jagad maya Aksi Angga Wijaya melakukan markup tarif manggung Dewi Persik terbongkar Di depan jurnalis, Angga Wijaya mencontohkan Andai tarif manggung si goyang gergaji 150 juta rupiah Ia akan mengaku ke klien 170 juta rupiah Yang 20 juta masuk ke kantong pribadi Angga Wijaya dengan dalih untuk bertahan hidup di Jakarta Pengakuan ini membuat Dewi Persik ngamuk Bintang sinetron mimpi manis lantas merujak bekas suaminya di media sosial Lewat akun Instagram pribadinya yang diikuti oleh 200 ribuan orang Dewi Persik mengunggah bukti transfer lewat bank sebesar 60 juta rupiah Ada nama Budianto tertera di slip transfer warna merah itu Halo Masse, kamu bilang untuk pegangan di Jakarta WKBK Emang Masse kalau gak memasukkan TTD saya yang gak bisa hidup ya di Jakarta Dewi Persik menyemprot lewat status teks Jumat 5 Agustus 2022 Ini adalah sebagian bukti dari Dewi Persik terkait kasus yang dilakukan oleh Angga Wijaya Ini sebagian bukti kamu masih jadi suamiku loh Masse tahun 2021 loh Kamu bilang di semua podcast TV-TV Gue cuma ambil hak gue doang gak lebih Bintang film Kutunggu Jandamu Dewi Persik menyambungkan kalimatnya Perkara hak ini pun membuat Dewi Persik tak habis pikir Yang namanya hak terkait erat dengan kewajiban Pedangdut bernama asli Dewi Murya Agung Lantas mempertanyakan kewajiban Angga Wijaya Kamu bilang di semua podcast TV-TV Gue cuma ambil hak gue doang gak lebih Kamu bicara hak disini berarti saya juga punya kapasitas untuk berbicara kewajiban Hak apa yang kamu maksud disini Hak sebagai manajer Lalu kewajiban sebagai manajer Sudah kamu laksanakan dengan baik Catus Dewi Persik Kepada pihak seberang pelantun hikayat cintaku Yaitu Dewi Persik Mengingatkan tugas manajer yang tak lain adalah suaminya sendiri Tak hanya bikin kesepakatan honor untuk sang artis Di lokasi syuting di belakang panggung Manajer pun mestinya bekerja Ngedil harga Oke memangnya kewajiban manajer hanya itu Fakta di lapangan yang kerja Ngurusin dari A sampai Z Mengenai off air on air itu siapa? Orang lain Terus kamu ada dimana? Ia balik bertanya Mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan kepada artisnya Lalu mau hak yang bagaimana lagi yang kamu minta Sedangkan kewajibannya saja tidak kamu laksanakan dengan baik Bungkas Dewi Persik Mau dibicarain secara dalam sih aku bisa selesaikan Kita bisa bicarakan Tidak semuanya seperti yang dibicarakan banget lah Aku juga ngambil untung sebab itu kan ada alasannya untuk apa Dan untuk siapa Untuk ngapain Kan itu ada Karena Kan beliau tadi bilang katanya tidak pernah memberikan haknya Kalau aku membawa pergi semua uangnya itu aku gak berikan haknya Kan haknya udah aku berikan 150 juta oke oke Saya berikan 150 juta emang ini untungnya aja Itu Kalau misalnya saya ambil Ternyata saya ambilnya 70 juta dan saya berikan 100 Baru itu ngambil haknya Karena kan saya dililang dari awal sama badian ini 150 Baru ngambil haknya Mas hubungan sama keluarga besar Mbak Dewi seperti aku sih kan Aku baik sama Mas Bin baik sama Mas Fatur juga Alhamdulillah Ya kalau aku sama yang lain kan gak ada masalah Apakah sudah ada omoansi keluarga yang tinggal masalah ini yang baru beri Pak Kayaknya belum deh Belum Belum Ya kalau aku sih kalau mau ada yang berbicarakan sih gak apa-apa bicarakan aja Kalau aku gak pernah melarang kita tinggal melangguk hukum gini ya Berarti hal ini merupakan salah satu wawasan Cerain juga salah satu wawasan ya Finansial sih Mbak sekatanya Apa? Finansial Faktor utamanya di rumah Kalau Kalau aku rasa sih bukan Karena kan dari aku pihak kemugat ya Kalau dari aku sih bukan ya masalah Aku tekankan sekali lagi Jadi apa? Ada di sini Mas itu kalau nomornya sudah dari berapa lama? Sejak dari tahun? Seperti yang pertama bertengkar Dua bulan lah ada dua bulan yang lalu Sampai sekarang sudah hampir mau tiga bulan Yang nomor bersama Dewi ya Duda ini itu pelajaran? Pelajarannya harus lebih hati-hati Harus lebih hati-hati dalam bertindak Harus bisa lebih mengerti pasangan Harus bisa mengerti karakter Karena terkadang kita masih punya egois Misalnya kita misalnya contoh Aku kalau gak ngerti Aku pengennya diperhatikan Dingergikan terus ya Nah hal-hal kayak gitu tuh Yang harus kita mengerti pelajaran-pelajaran sebuah Mungkin untuk nanti suatu saat Pasangan aku ke depannya Aku akan lebih mengerti Dan begitu pun pasangan beliau ya Aku harap sih yang pasti yang terbaik Kalau misalnya beliau doain aku gak baik Ya gak apa-apa itu hatinya dia Jadi dalam penutup hati-hati-hati? Siapa aku? Jangan dong Kalau ditutup hatinya ntar gimana? Mas kampuk sama hati-hati Yang menarik nih Setiap podcast selalu ada bahasa Ungkapan Bercerai dan bercerai Akhirnya ini sebuah Kebuktian Gimana? Ya kan itu tadi aku bilang Kalau misalnya Kalau kita mau berucap yang baik-baik saja Jangan Jangan berucap yang kurang bagus Kalau misalnya ada Ada Komunan dari Dari aku tentang Pertentaran selalu minta bercerai Akhirnya Peringkat kedua Diduk-duki oleh Provinsi Jawa Tengah Sebanyak 71,2 ribu Dan yang ketiga adalah Provinsi Jawa Barat Sebanyak 71 ribu angka perceraian Dan ada seribu kasus per hari Terbanyak di bulan Februari 29 kasus perceraian terjadi setiap jam Dan 71% kasus perceraian Diajukan oleh pihak istri Yang tak lain adalah Gugat cerai Bukan talak Dan begitulah angka perceraian di Indonesia Yang kian hari Kian meninggi Untuk teman-teman yang sudah berkeluarga Jangan lupa untuk Dijaga hati pasangannya Dan juga dijaga hatinya Jangan sampai Melakukan hal-hal yang tidak baik Yang berdampak buruk Bagi keluarga Dan bagi rumah tangga kalian Oke Kalau begitu Like, komen, dan subscribe-nya Ditunggu Beritanya sampai disini Dan sampai jumpa Di berita-berita selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton